Setidaknya gue udah ungkapin, ditolak bukan jadi penghalang. Amanda Manupo terang-terangan ngaku mending ngejar daripada dikejar. Sosok Amanda Manupo kini memang makin sering mengisi layar kaca. Sejak membintangi sinetron Ikatan Cinta, nama mantan kekasih Bilisak Putra itu memang selalu menjadi sorotan. Ia pun membak kebanjiran rezeki, entah menjadi bintang iklan, banjir endorse, dan jadi brand ambassador sejumlah produk. Dikutip Great Hot dari Great ID sebelumnya, Amanda Manupo saat ini menjadi perbincangan. Usai berhasil memerankan karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta. Tak sedikit orang yang mengagumi Amanda Manupo karena akting dan kecantikannya. Dilahir dari tribun sumsel.com. Sosok Amanda Manupo jika memerankan Andin di sinetron Ikatan Cinta dikenal tegas dan anggun. Selain itu, Amanda Manupo juga selalu total jika melakukan akting bersama rekannya. Walaupun begitu, Amanda Manupo merupakan sosok yang terbuka dan apa adanya. Kini beredar video Amanda Manupo yang mencurahkan isi hatinya terkait karakter pribadinya. Dilahir tiktok 7 inch paras selasa 19 Oktober 2021. Kuih bukan orang yang tipe mau dideketin, kucar Amanda Manupo. Diakuinya bahwa Amanda Manupo adalah tipe perempuan yang mendekati. Kuih tipe orang yang mendeketin, tuntur Amanda Manupo. Dikatakan juga kalau dirinya tidak suka dikejar, tapi suka mengejar. Kuih bukan tipe orang yang suka dikejar. Kuih lebih suka orang yang mengejar, jelasnya. Bagi Amanda Manupo, jika ia suka, pasti akan mengatakan suka. Jika tidak, maka ia akan berkata sejujurnya. Kalau kuih suka, kuih bilang. Kalau kuih nggak suka, kuih bilang. Ungkapnya. Yang mengejutkan kalau Amanda Manupo adalah tipe wanita yang menembak duluan. Jadi mungkin kuih tipe cewek yang menembak duluan, katanya. Walaupun ditolak, tidak masalah bagi Amanda Manupo. Gak apa-apa lo nolak kuih atau apa, jelasnya. Dipesankan kepada semua orang, walaupun ditolak baginya tak masalah. Ya setidaknya kuih udah perasaan, kuih udah ungkapin, tekerangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.